Setelah viral di media sosial, seorang pelaku penjabretan di kawasan Pondok, Kecamata Padang Selatan yang terekam kamera CCTV berhasil ditangkap petugas kepolisian sektor Padang Selatan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa tas berisi uang 800 ribu rupiah dan sebuah kalung emas milik korban. Beginilah rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial belakangan ini. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak korban merupakan seorang wanita parubaya yang tengah membuka rolling door rumahnya dengan kondisi pagar rumah terbuka. Tak lama kemudian, salah seorang tersangka turun dari sepeda motor dan berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Namun saat korban lengah, tersangka langsung melancarkan aksinya dengan menjamret kalung dan tas korban lalu kabur. Namun setelah video tersebut viral, salah satu dari dua tersangka akhirnya berhasil dibekuk tim busir Satreskrim Polsek Padang Selatan di daerah Bungus, kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Tersangka berinisial RN ini langsung dibekuk petugas di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti hasil jamret berupa sebuah dompet dan uang tunai 800 ribu rupiah yang berada di dalam tas korban serta sebuah kalung emas milik korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Mulai dari viral, itu kan rame. Saat hari itu kami perintahkan kepada Polsek Padang Selatan untuk bagaimana bisa mengungkap. Berdasarkan video yang di Youtube kami adakan penyelidikan kemudian tiga hari kemudian kami bisa mengungkap dengan dua orang tersangka. Satu tersangka atas nama IED sudah bisa diamankan satu lagi CN masih dalam BPU. Tiga hari, terima kasih atas video tersebut sehingga kita bisa mengungkap terhadap kasus penjaman mereka. Kecenderungan terhadap lokasi yang sama memang ada beberapa kali barang bukti yang diamankan, yang diambil oleh tersangka adalah uang dan tas dengan jumlah 800 ribu rupiah. Pasal yang dikenakan, pasal 365 ayat 1 undang-undang KWP, anda mengancaman maksimal 20 tahun. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.